Bersama bagi anak-anak, sudah memulihkan mental korban bencana tanah bergerak di Purbalika, Jawa Tengah. Sejumlah relawan siaga bencana menggelar sejumlah kegiatan di lokasi pengusian agar anak-anak tidak merasa trauma yang berketanjangan. Di Kecamatan Jadiyoso, Kabupaten Karanganyar mengakibatkan longsor di sejumlah titik. Rusakan paling parah terjadi di desa Wonakling. Dua ruangan kantor desa sempat jempol dihantar longsoran tebing. COVID-19 dipastikan dapat ikut memberikan suara pada Pilkada 2020. Petugas TPS nantinya akan mendatangi ruang isolasi dan membantu proses penkeblosan. Tersangka Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan kini menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta. Juliari menjadi tersangka kasus suap dana bansos COVID-19. Tidak akan melindungi Menteri Sosial Juliari Batubara yang dijadikan tersangka korupsi bantuan sosial COVID-19. Residen Jokowi menyebut tidak akan mengintervensi proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Tidak akan melindungi dan menyerahkan sedi antaranya Soto Madura dikenal memiliki cita rasa kuah kalimau Sumatera yang menampakkan diri ke pemukiman warga dan di jalan raya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, minggu pagi akhirnya terpangkap. Harimau yang diberi nama Putri Singgulung tersebut merupakan salah satu harimau yang dilepasliarkan oleh BKSDA Sumber pada 26 November lalu di area Taman Nasional Kerinci Sebelat. Kali ini kami akan mengajak Anda mencicipi kuliner khas Jawa Timur yaitu Soto Madura. Cita rasa kuah kaldu sotonya yang gurih dan lezat dijamin bikin lidah Anda ketagihan. Kembali kami ingatkan Anda untuk selalu memakai masker demi diri kita dan orang-orang di sekitar kita agar terbebas dari virus corona. Akhirnya tersebut seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syila Purnama, pamit untuk diri, selamat beristirahat, sampai jumpa.